Masih banyaknya sampah di aliran sungai yang terbawa hingga pintu penyaringan sampah, membuat pintu penyaringan sampah Kalisunter, Jakarta Utara jebol. Pantauan berita Jakarta.com, Senin 10 Maret 2014, rusaknya pintu penyaringan sampah yang jebol, pada akhirnya membuat tiga mesin rotary screen turut rusak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan juga menjadi penyumbang utama bertambahnya volume sampah. Jika sebelumnya sampah yang dibersihkan hanya berkisar 5 kubik per hari, saat ini bisa mencapai sekitar 20 kubik per harinya. Operator pintu penyaringan sampah Kalisunter, Denny, mengatakan seiring meningkatnya debit air kali karena faktor hujan, volume sampah semakin meningkat. Lebih lanjut, Denny menambahkan peningkatan sampah di pintu penyaringan sampah Kalisunter juga dipicu jebolnya penyaringan sampah di Perintis Kemerdekaan. Ya, untuk hari ini, karena ada hujan dari pagi hingga siang ini, volume sampah memang bertambah, dikarenakan memang arus sungai juga bertambah debitnya. Jadi untuk hari ini, kita sudah mengangkut untuk pagi, itu ada dua truk, kira-kira sekitar 10 kubik, dan ini ada tambahan lagi untuk angkutan dua truk lagi. Sebelumnya bagaimana? Untuk sampah sebelumnya rutinitasnya, kalau untuk musim kemarau, rutinnya biasanya kita paling itu hanya satu truk. Artinya ini sampah-sampah ini jebol dari mana pengkiriman? Oh iya, untuk volume sampah biasanya bertambah, memang biasanya tidak tertabung yang di saringan perintis. Ya memang mungkin dari volume sampah yang lebih gitu, jadi mungkin ada yang sampah yang jebol lewat. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan.